selamat menikmati selamat menikmati ini tentunya tema yang kalian tunggu-tunggu karena kalian dari kemarin sudah request tentang tema ini dan pada video kali ini gue sudah buatin untuk filenya dan untuk kalian yang mau mendelotnya silahkan kalian download saja di deskripsi video ini linknya berada di paling atas dan untuk websitenya kita menggunakan website mediafire agar kalian saat melakukan download file menjadi lebih mudah ya guys oke disini untuk kalian yang baru gabung di channel ini jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan start to upload video terbaru seputar info-info yang menarik guys oke disini kita langsung saja ke dalam tutorial cara awasannya loading screen free firemec nya oke disini kita sudah masuk ke dalam tutorial cara awasannya loading screen free firemec versi 2.92.7 oke disini itu tema yang kita akan gunakan kali ini tentunya yang lagi viral di talk pada saat ini ya guys yaitu tema sesuatu kesan kalian yang di video sebelumnya yaitu tema dari start viral yang lagi viral di talk pada saat ini oke disini untuk kalian yang mau menyalakan download file loading screen untuk linknya ada di deskripsi video ini dan untuk bagian yaitu websitenya kita masih menggunakan website mediafire agar kalian saat melakukan download file menjadi lebih mudah ya guys oke disini tentang aplikasi yang diperlukan sebagai media pengeksteran file dan juga perpindahan file kita menggunakan aplikasi Zarchiver jadi disini untuk kalian yang mau menyalakan aplikasinya silahkan kalian download saja di playstore secara gratis untuk ukuran dari aplikasi Zarchiver ini sangat kecil yaitu sekitar 4 sampai 10 MBan tidak terlalu besar untuk ukuran aplikasinya karena sesuai fungsinya lah yaitu cuma sebagai pengeksteran file dan juga perpindahan file oke disini untuk kalian yang sudah mendownload semua bahan-bahannya silahkan kalian buka yang pertama aplikasi Zarchiver oke setelah kita buka untuk tampilan awal dari aplikasi ini akan seperti ini disini kalian cari aja file yang sudah kalian download di deskripsi tadi atau file loading screennya nah biasanya setelah kalian mendownload file itu masuknya ke folder download ke folder ini biasanya masuknya karena kalian juga mendownloadnya melalui website mediafire di Google Chrome dan otomatis sudah pasti masuk ke bagian folder download ya guys oke disini punya gue dari folder download ini sudah gue pindahkan ke dalam folder konten jadi itu foldernya gue sudah ke customer ini atau bisa dibilang buat sendiri khusus konten freefiremac ini dia itu punya kalian silahkan kalian cari aja di bagian folder download sudah pasti masuk ke bagian sini oke itu nama file yang perlu kalian cari sebagai file loading screennya yaitu loading screen freefiremac tema Zarchivera viral tiktok terbaru ya guys ini dia Zarchivera tiktok terbaru dan tukerannya sendiri dari file loading screennya yaitu 15.43MB ini dia tukerannya lumayan kecil karena untuk durasi dari videonya cuma 10 detik oke disini untuk kalian yang sudah menemukan file yang masih berbentuk dokumen atau zip ini silahkan untuk kalian ya terus melakukan pengeksterkan file terlebih dahulu nah untuk cara melakukan pengeksterkan file disini sangat gampang sekali cukup kalian klik saja file yang satu kali lalu kalian ekstrak disini oke disini disuruh masukkan password untuk passwordnya yaitu merubah besar semua viral oke seperti ini untuk passwordnya silahkan kalian perhatikan baik-baik dan untuk kalian yang sudah memasukkan password kalian klik ok di bagian tengah dan tempat disuruh folder tambahan di bagian paling atas yaitu folder loading screen freefiremac tema Zarchivera viral tiktok oke disini silahkan kalian buka aja yang bagian folder selektra paling atas oke setelah kita buka ternyata ada dua file yang pertama file HD atau file loading screen yang mau kita pasangkan dan untuk yang kedua yaitu file info ya guys atau kita bisa sebut sebagai file pendukung untuk login oke disini gue contohkan untuk cara pasang yang bagian file info terlebih dahulu itu file info ini silahkan kalian tekan lama lalu kalian salin setelah itu kalian masuk ke bagian atas ke bagian loading screen dan ke memori perangkat kita masuk ke folder android ke folder data cari yang namanya comdts freefiremac ini dia setelah itu kita ke folder files folder loading chats lalu kita ke folder komulsori dan ke folder android oke itu file info kita taruh di bagian sini kita klik tombol warna hijau di pojok kanan bawah ini dia kita klik lalu kita centang lakukan semua file klik ganti oke disini untuk kalian yang sudah memindahkan yang bagian file info kalian kembali saja ke file yang sudah kalian download tadi oke ini dia kita akan pasangkan yang bagian file HD atau file loading screen nya itu cara pasangnya sama aja cukup kalian tekan lama lalu kalian salin masuk ke bagian atas lagi dan ke memori perangkat ke folder android ke folder data cari yang namanya comdts freefiremac kalian cari saja dengan scroll ke bawah seperti ini nanti ya setelah itu kalian ke folder files folder loading chats folder komulsori dan folder android ke gamz bundle ke intervile data atau file loading screen nya kita taruh di bagian sini kita klik tombol warna hijau di pojok kanan bawah kita centang lakukan semua file klik ganti oke disini untuk kalian yang sudah memindahkan semua file nya langsung saja kalian buka game free firemac nya ini rado kajian toloading nya tidak begitu lama oke silahkan terpasang ke tampilannya akan seperti ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ok selamat menikmati ke tampilannya akan seperti tadi ini dia untuk tampilannya yaitu lumayan HD ya guys tapi kurang di durasi aja yaitu cuma 10 detik untuk durasinya karena itu sudah dari ticoknya Satvira juga oke mungkin segitu aja video kali ini semoga kalian suka dengan videonya jangan lupa share dengan teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga udah tau apa yang kalian tau oke see you next video